Saudara jelang Hari Raya Idul Fitri, belasan ribu orang telah mudik dan pulang kampung ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pemerintah setempat telah menyediakan tempat karantina dan mendirikan empat lokasi cekpoin untuk menghindari penyebaran virus corona di musim mudik. Dari data gugus tugas COVID-19, sudah ada 13.700 lebih orang yang mudik dan pulang kampung ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur mulai bulan Maret hingga 25 April 2020. Kecamatan Binangun menjadi daerah yang paling banyak menerima pemudik di wilayah Kabupaten Blitar, yakni 1.050 orang. Sedangkan 950 orang pemudik lainnya berada di wilayah Kademangan, lalu sisanya tersebar di 20 kecamatan. Sebagian besar pemudik dan warga yang pulang kampung melakukan isolasi mandiri, dan tidak ada satupun yang isolasi di dua tempat karantina yang telah disiapkan pemerintah. Pemerintah daerah dan Polri telah mendirikan empat lokasi cekpoin yang berada di pintu masuk wilayah Blitar. Posko ini untuk mencegah bertambahnya jumlah pemudik dan orang pulang kampung. Jumlah pemudik yang pulang ke Blitar sampai dengan 25 April, mulai Maret kemarin, itu ada 13.774 orang. Nah, data ini kita dapatkan dari BPP Kabupaten Blitar. Sejak meningkatnya jumlah pemudik dan orang pulang kampung membuat jumlah orang dalam pengawasan di Kabupaten Blitar meningkat menjadi 723 jiwa.